Maka kemudian dalam pelaksanaan itu, ketika eksekusi itu dipisahkan antara tiga penjara yang popo, kemudian tiga penjara, kemudian tiga penjara, kemudian tiga penjara, kemudian yang mampu ganti, karena ada proses untuk melaksanakan risiko dan lelaki yang kemudian. Maka keinginan akan menyalahkan penjara eksekusi yang sekali dilaksanakan apapun jalan. Karena proses itu berlalu di waktu, yang bisa di eksekusi itu dilalui, eksekusi itu dilalui, seperti apa? Terima kasih. Ternyata itu mengamalkan putusan kegali-gali. Kalau tadi misalnya, satu bulan tidak dipayar, maka yang diganti dengan penjara, ketahun, kemudian tiga penjara. Kalau itu tidak ada, ya selesai saja, tapi itu tidak ada batasan. Terima kasih. Ya, tadi penggugan mengajukan satu saksi api, bernama Dr. Berdian Semangata, Pada pokoknya, saksi api, kita minta untuk jelaskan empat poin penting. Poin pertama, bahwa putusan perkara pidana pokok dan tambahan atas nama RSI sebagai kerbidana dan perkara pidana, pada dasarnya telah tuntas di eksekusi secara, dan selesai. Telah tuntas dan selesai di eksekusi. Dengan bukti bahwa KPK telah melakukan surat perintah untuk pelaksanaan eksekusi, yang dilatihkan dengan berita acara eksekusi dan penyerahan terpidana kepada lembaga pemasarakat. 2013. Di tanggalnya itu, tanggal 23 Maret 2011. 25 Maret 2013. 25 Maret 2013. Nah, itu satu. Jadi kita minta tadi penjelasan dari ahli, pendapatnya apa dengan eksekusi itu. Nah, menurut ahli, bahwa dengan dilakukannya eksekusi tersebut, pada dasarnya perkara pidana atas nama RSI telah tuntas di laksanakan. Nah, karena itu, ketika ada tiba-tiba penyataan lagi berbicara kebicaraan 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 kebicaraan, segala harta benda yang dianggap berkaitan dan merupakan barang yang dipakai dalam pindah-pindahan korupsi itu. Nah, sedangkan tak ada objek yang disita milik RSI adalah harta warisan sama sekali tidak dihubungannya dengan perkara. Nah, itu dibuktikan dalam keputusan pengadilan negeri-negeri Medan, kemudian pengadilan tinggi, makam agung, sama sekali tidak dihubungkan dengan objek perkara itu. Nah, saksi ahli tadi menegaskan bahwa objek yang dapat disita dalam tindak-tindak korupsi itu adalah objek yang berkaitan dengan tindak-tindak korupsi itu, sedangkan fakta yang dirampas ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara. Oke, agenda berikutnya? Yang ketiga. Yang ketiga, kita tadi minta penegasan penampak dari ahli juga, kalau begitu kita lakukan penyitaan. Terima kasih telah menonton!